Partai Demokrat terlihat semakin merapat ke koalisi pendukung Presiden Jokowi Dodo. Pesan politik SBY yang disampaikan dalam pidato pembukaan Rapimnas Sabtu kemarin memberikan sinyal Partai Demokrat membuka kemungkinan akan berjuang bersama Jokowi dalam Pilpres 2019. Partai Demokrat melalui Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono kerap melempar sinyal untuk mendukung Jokowi dalam pidato pembukaan Rapimnas kemarin. SBY berulang kali menekankan partainya siap berkoalisi dan mendukung pemerintah dan mengukus siap bila Partai Demokrat berjuang bersama Jokowi pada pemilihan Presiden mendatang. Dilansir dari detik.com P3 sebagai bagian dari koalisi pendukung Jokowi memandang Partai Demokrat tidak akan merapat dengan syarat. Apabila pada akhirnya Partai Demokrat bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi tentu akan diajak duduk bersama untuk membahas siapa jawab pres Jokowi. Sementara itu Partai Nasdem melihat komitmen politik tanpa syarat perlu terus dipegang oleh anggota koalisi Jokowi. Nasdem juga mendukung pencapersan Jokowi tanpa syarat penerimaan cawa pres tertentu di sisi Jokowi. Bagi Partai Demokrat, kemungkinan koalisi tanpa syarat tetap terbuka asalkan ada kesamaan sikap dan saling percaya. Kita pada dasarnya sangat terbuka untuk berkoalisi. Pada dasarnya, ya kan? Tapi kita tidak membicarakan. Nah, koalisi ini kan juga harus betul-betul harus ada kebersamaan dan ada ke suatu saling krasti dan saling security di antara kita bersama. Sangat terbuka. Partai Demokrat memang terlihat semakin mendekat ke koalisi Jokowi. Namun nyatanya, koalisi pun belum terbentuk. Menarik untuk disimak, apakah pada akhirnya Demokrat bergabung ke koalisi Jokowi atau Jokowi yang mendekat ke Demokrat? Jokowi yang mendekat ke